Mungkin kita nampak bermain-main dalam menegakkan hukum Maka kaum muslimin, kalau sekarang Allah turunkan gempa Siapa yang akan berani menjamin Allah tak akan turunkan lagi yang namanya gempa susulan Atau mungkin Allah akan kirimkan bencana-bencana yang lain Alhamdulillahilladzim Arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haqqa Liudhirahu ala dini kulli Walau karihal musyrikan Ashadu an la ilaha ilallah Huwahdahu la syarikala Wa ashadu anna Sayyiduna Muhammadan abduhu wa rasuluh Alladila nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik Al-Nabiyya wa sahbih啦 wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim waным Wa maulana Muhammadin Wa maulana Muhammadin Al-Fatihah 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 Alhamdulillah Sahabat Al-Wasliyah Channel Yang dimuliakan Allah SWT Dimanapun Tuan dan Puan berada Alhamdulillah Bada Maghrib ini Saya kembali menyapa Millenial Indonesia Khususnya Sumatera Utara Dan juga Kota Medan Pertama sekali Saya mengajak kita semuanya Untuk terus Meng-upgrade Yakni untuk terus Memacu adrenalin kita Yakni Untuk menemukan Siapa sebenarnya Pemilik diri kita Sesungguhnya Memahami Islam Yang pertama sekali Harus kita lakukan adalah Mengetahui dan mengenal benar Siapa yang Kita sembah dalam Islam Maka kamu Muslimin Cara paling tepat Untuk mengetahui Dan mengenal siapa Pemilik diri kita Adalah dengan cara bermajlis Seperti ini Maka Rasul salam bersabda Man yuridillahu bihi khayran Yufakkihu fiti Sepang Allah Kuhandaki kebaikan untuknya Untuk hidupnya Maka Allah Kan pahamkan dia Kamu Muslimin Jangan pernah lupa Kita bersyukur Kita bersyukur kepada Allah Pada maghrib ini Bukan dikarenakan Bertambahnya Harta kita Semakin tingginya Jabatan kita Tapi kita bersyukur kepada Allah Dikarenakan Hari ini kita mampu Salat maghrib berjamaah Ingat kemuslimin Wahai pemuda Millenial Indonesia Ni'mat terbesar itu adalah Di saat kita mampu Melaksanakan Salat Berjamaah Salat fardu berjamaah Kalau salat sunnah Adalah salat sunnah Ketika kita Di waktu fajar Bukankah Rasul pernah bersabda Assalatul fajri Khairum minad dunia Muamfiha Artinya Kalau pemuda Kita belum tampan Kalau Belum mampu Salat sunnah fajar Kita belum Tampan Kalau belum Mampu salat subuh berjamaah Maka Sahabat sekalian Terus Pacu diri kita Agar mampu Menjaga yang namanya Salat berjamaah Terutama Di waktu Waktu yang sudah Allah tentukan Kau muslimin Kita bersalah Bata Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Dengan lafaz Allahumma salli Ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Ayah terus Basahi lisan kita Isi kalbu kita Dengan terus Memperbaik salawat Kepada Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Mudah-mudahan Dengan memperbaik salawat Kepada Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Kita termasuk Umat Di Menuju Penghujung zaman ini Adalah umat yang Selamat Ketika Kita kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Allahumma amin Kau muslimin Tadi judul kita Melawan Allah Ini ustaz ini sebenarnya mau ngapain sih Ngajak kami melawan Allah Bukan Kau muslimin Lihatlah Kita baru saja mendengar Terjadi gempa di Cianjur Betul ya Terjadi gempa di Cianjur Dan gubernur Jawa Barat Kang Emil Ya Ridwan Kamil Mengatakan Ini masih datang kemarin nih Sudah 160an Korban jiwa Artinya Mereka sudah kembali Kepada Allah Ada Ribuan orang yang mengungsi Ratusan rumah Hancur Kau muslimin Bukan hanya Musibah Gempa Tapi juga Terjadi banyak sekali Pembunuhan Banyak sekali Pembulian Pembunuhan pertama Terjadi Provinsi Riau Ya ini Ada sepasang suami istri Yang mereka Membakar ODGJ Di dalam mobilnya Coba lihat Di Humbahas Sumatera Utara Nih Di daerah kekuasaan Ayahanda Edirah Mayadi Dihumbahas Ada seorang suami Memutilasi Isterinya Coba Bahkan Mau dia Sob itu Tubuh istrinya La'udzubillah Bukan hanya itu Kemarin itu Ada di Jambi Lampung ya Ada seorang Laki-laki Ini banyak anak muda disini Sedang foto-foto Ini anak mudanya Banyak anak Apa Ada seorang pemuda Umurnya masih 32 tahun Dia meminta Menikah Kepada ayahnya Lalu ayahnya Tidak mengizinkan Lalu dia marah Dia ambil parang Ayahnya Dia tebas leher Sang ayah Na'udzubillah Kemarin juga Ada seorang Mantan Residifis Ya Yang keluar dari penjara Dia menggerakkan Orang-orang yang masih Di bawah umur Ya Daerah Jawa Terjadinya Lalu Tiba-tiba Ketika dia marah Juga sama Dia tebas Ini anak kecil Lalu Kepalanya dia martin Ya Allah Betapa Mengerikan Lalu Apa hubungan Melabar Allah Kau muslimin Taukah kita Sungguh Musibah yang Terus bertubi-tubi Mendatangi Dan hingga Di negeri kita ini Apa Ia hanya Kebetulan Apa Ia hanya Sebatas Oh Biasalah Terjadi Gempa Oh Biasalah Terjadi Begitu Pembunuhan Kemarin lagi Juga masih Ditapanulis Selatan Sumatera Utara Ada anak-anak Bocah yang Masih SMA Menendang itu Nenek Nenek Bukan Nenek Masih UDGJ Tapi umurnya Masih Hampir Empat puluhan Tahun Ini kan Luar biasa Apa Ia Suma Ini hanya Kebetulan Wahai Muslimin Kita perlu Kembali Menggali Al-Quran Kita perlu Kembali Kepada Al-Quran Lihat Surah Al-Araf Allah berfirman Dalam ayat Yang 96 Kata Allah Sekiranya Penduduk Negeri Ingat Siapa Penduduk Negeri Itu Ada Presiden Ada Hakim Ada Panglima Yang Ada Banyak Pejabat Di Dalamnya Kalau Sekiranya Mereka Juga Rakyat Kalau Sekiranya Mereka Ini Beriman Bertakwa Pasti Kata Allah Kami Turunkan Maka Kami Turunkan Keberkahan Kepada Mereka Dari Langit Kami Keluarkan Dari Bumi Tapi Lihat Kata Allah Tetapi Mereka Mendustakan Al-Quran Mendustakan Sunnah Mendustakan Hadis Hadis Rasulullah Maka Apa Kata Allah Disebabkan Itulah Kami Siksa Mereka Allah Kau Muslimin Wahai Kita Orang-orang Yang mengemban Amanah Apakah Kita Tidak Punya Empati Tidak Kasihan Melihat Mereka Yang Kemarin Ditimpa Runtuhan Mereka Tidak Punya Salah Mereka Tidak Punya Dosa Ada Anak Bayi Coba Bayangin Berselih Di Twitter Itu Ada Anak Bayi Yang Diangkat Seorang Ayah Bagaimana Hati Kita Melihatnya Maka Ayat Ini Memang Tidak Khusus Kepada Presiden Allah Tidak Tunjuk Presiden Di Sini Allah Tidak Tunjuk Menteri Di Sini Allah Tidak Tunjuk Panglima Di Sini Allah Tidak Tunjuk Rakyat Di Sini Allah Tidak Tunjuk Gubernur Sini Tapi Allah Handa Mengatuk Hati Kita Wahai Yang Punya Akal Apakah Kalian Orang-orang Penegeri Merasa Aman Dari Kedatangan Siksa Allah Allah Akbar Kau Muslim Cobalah Kita Pertanya Makanya Saya Teringat Kepada Syairnya Milik Ebit Dia Mengatakan Apa Tuhan Mulai Bosan Melihat Tingkah Kita Coba Lihat Ada Tasus Pembunuhan Jelas Sudah Siapa Yang Membunuh Jelas Sudah Mengapa Dia Membunuh Tapi Mengapa Mesti Sidangnya Berepisod Episod Kenapa Mesti Sudah Jelas Pembunuhan Sudah Jelas Pemerkosaan Sudah Jelas Penistaan Tapi Kok Mesti Ada Episode Episode Di Dalam Memutuskan Apa Yang Sudah Lakukan Mungkin Kita Nampak Bermain Main Dalam Menegakkan Hukum Maka Kamu Muslimin Kalau Sekarang Allah Turunkan Gempa Siapa Yang Akan Berani Menjamin Allah Tidak Akan Turunkan Lagi Yang Namanya Gempa Susulan Atau Mungkin Allah Akan Kirimkan Bencana 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 Yang Main Wahai Muslimin Wahai Para Pejabat Wahai Para Pemimpin Rakyat Wahai Orang Orang Kaya Wahai Orang Orang Yang Punya Autority Sampai Kapan Sampai Kapan Kita Akan Mengatakan Bencana Itu Hal Biasa Oh Itu Mungkin Karena Ini Karena Ini Stop Mencari Alasan Tapi Katakanlah Ya Rab Ampuni Kami Katakanlah Ya Rab Kami Bertaubat Katakanlah Ya Rab Kami Salah Katakanlah Ya Rab Kami Berdosa Apa Susahnya Meneteskan Air Mata Datang Ke Lapangan Bertaubat Ramai Ramai Sampai Kapan Kita Malu Bertaubat Kepada Allah Ketahu Kamu Muslimin Azab Tak Akan Turun Kalau Kita Semuanya Beriman Dan Benar Benar Beriman Bukan Hanya Lips Bukan Hanya Di Bibir Kita Mengatakan Beriman Tapi Benar Benar Ejawantahnya Kita Beriman Kita Rawat Anak Yatin Kita Rawat Pakin Miskin Kita Rawat Orang Terwantar Kita Lindungi Orang Tua Kita Lindungi Orang Teraniahnya Kita Tegakkan Hukum Dengan Benar Selama Ini Kita Mengatakan Beriman Beriman Tapi Kita Lihat Hanya Memutuskan Kasus Pembunuhan Kita Mesti Bertele Tele Naud Bila Wahai Umar Islam Wahai Rakyat Indonesia Ayo Muliakan Ulama Muliakan Zuryat Rasulullah S.A.W Muliakan Mereka Orang-orang Yang Memang Mengajak Kepada Kebaikan Mengajak Kepada Quran Hidupkan Masjid Hidupkan Masjid Taklim Jangan Biarkan Masjid Hanya Tempat Sujud Masjid Bukan Hanya Tempat Sujud Tapi Disana Tempat Menggali Ilmu Membesarkan Ekonomi Umat Merawat Umat Merawat Sampai Kapan Kita Mengatakan Bencana Itu Hanya Hal Biasa Bisa Jadi Kemuslimin Bencana Yang Bertubi Datang Di Negeri Ini Dikernakan Memang Kita Telah Melawan Allah Subhanahu Kita Telah Benar Benar Menantang Allah Kita Telah Benar Benar Menguji Sehebat Apa Allah Astagfirullah 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 Kemuslimin Di Penghujung Majlis Ini Kami Hanya Mengajak Yuk Ayo Kita Kembali Kepada Allah Kembali Kepada Quran Kembali Kepada Sunnah Ayo Dekati Para Ulama Dekati Para Alim Yang Mereka Benar Benar Lurus Kepada Allah Tujuannya Minta Nasihat Wahai Para Pemimpin Minta Nasihat Wahai Para Calon Presiden Wahai Para Calon Bupati Calon Gubernur Calon Anggota Dewan Minta Nasihat Kepada Siapa Kepada Para Ulama Yang Mereka Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Mohon Mohon Maaf Saya Till Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hanya Dengan Yang Ku Bahagian Hanya Dengan Yang Ku Bahagian Kepada